Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mempraktekannya bahkan merasakannya apa itu yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan mempelajari Al Al-Quran ayat yang tadi saya bacakan artinya kurang lebih Allah akan mengangkat derajat ke seorang dengan dua syarat yang pertama adalah beriman dan yang kedua adalah berilmu kita ini dalam kehidupan sosial dalam kehidupan sosial ini pandangannya manusia terus betul tak nah ibu-ibu ini kadang-kadang kalau memakai kacamata manusia kita akan mudah nider betul gak nider wah melihat ibu itu jirbabnya kayaknya mahal banget ya Hai gamisnya mahal banget ya uh aku nider Hai ah nanti jadi ah nider cemas nggak enak ngomong atau ada yang lain ini pandangan manusia ya udah pakai mobil Avanza bertemu sahabat lama Oh bawahnya Pajero Wah minggu Aduh kok dia lebih kaya dari aku kok dia lebih sukses dari aku padahal dulu waktu mocak bareng-bareng dikainin ya Oh banyak sekali contoh-contoh seperti itu dimana dalam kehidupan sosial ini kita dibagi-bagi di klaster di klasterisasi baik oleh status sosial maupun oleh pandangan manusia itu tidak bisa saya sendiri betul tak akhirnya banyak orang yang memperjuangkan hidup ini demi gengsinya Hai demi status sosialnya demi ingin tidak diremehkan demi ingin dihargai Hai dalam kehidupan tetangga tuh habis beli sesuatu yang baru aku nggak boleh aku harus kerja keras banting pulang pulang itu dibantik-bantik banting tulang siang malam kepala jadi kaki-kaki jadi kepala demi mengejar persamaan nggak mau kalah akhirnya hidup di dunia ini isinya adalah perlombaan demi perlombaan adalah saling mengalahkan saling berlomba-lomba dalam banyak-banyakan betul tak banyak-banyakan apa itu banyak-banyakan duit Hai banyak-banyakan duit banyak-banyakan anak maksudnya anak tuh udah bisa ini anak tuh udah bisa itu anak tuh jago ini jago itu banyak-banyakan kemampuan banyak banyak-banyakan yang bisa dijagokan kepada orang-orang lain Hai berjurang untuk itu padahal itu semua hanya pandangan manusia-manusia dan pandangan manusia itu bisa secepatilah baru-berubah nah kalau kita punya pandangan cara berpikir ini menyamanya makan ini selalu memenuhi ini selalu menyenangkan dianggap terhormat oleh manusia oleh orang lain hidup kita ini akan terus tersiksa karena yang namanya lebih murah itu selalu berubah berubah dan di sini berubah terus kalau kita lebih bagus beli baju seharga satu juta itu kayaknya biasa-biasa tapi kalau lebih bagus lagi nabang terus karena isi dunia itu isinya begitu iklan segala macam nah kalau kita kemudian mengacu kepada ayat tadi kalau manusia punya ukuran Allah juga punya ukuran ukuran kalau manusia punya cara untuk menghormati orang lain dengan apa yang dimiliki apakah rumah apakah kendaraan apakah baju apakah anak apakah prestasi Allah juga punya ukuran nah ukuran menurut Allah inilah yang harus kita kekejar tadi Allah meninggikan menangka geraja manusia berdasarkan imannya dan berdasarkan ilmu ini dua ukuran ini maka berarti kita kejar saja yang dua ini iman dan ilmu ukuran iman bagaiman ukuran iman itu banyak sekali dari hal yang paling dasar berapa arungan iman kita ada berapa ibu? lima enam iman kepada Allah iman kepada para malaikatnya kitabnya iman kepada nabinya iman kepada hari kiamat iman kepada kodak dan kodak itu yang dipergabung namanya iman namanya percaya harus melampaui apa yang namanya pikiran ibu contoh iman yang paling sederhana adalah ibu-ibu kan sudah senior-senior nih ibu-ibu kan punya putra putri ini saat ini kalau saya minta merasakan putra putri ibu ibu-ibu bisa terasakan sekarang ini seperti ini coba merasakan kehadiran putra putri ini bisa? bisa namanya ibu bisa itu adalah contoh dari yang namanya ibu tidak ada untuk kita terasa anak kita lagi marah mungkin ibu-ibu yang lagi makap wah tahu nih anakku nih di rumah lagi ngapain lagi ngapain lagi ngapain lagi ngapain jadi iman dan pada Allah itu begitu panca imra kita tidak bisa melihat Allah tidak ada panca imra yang menjangkau yang namanya Allah tapi iman kita meyakini Allah karena iman itu hubungan yang sangat keras bahkan mata iman seseorang mata iman seorang nubit lebih tajam lebih pekah lebih kuat daripada mata fisik mata kita itulah iman dan seterusnya dan seterusnya kita kejar iman kita kita lekami iman kita kita pertajar iman kita kita baik kita perkuatan ada contoh-contoh iman yang baik banyak cara-cara untuk menambah iman bahkan semua rosul semua nabi semua wali semua orang suci didurunkan untuk mengingatkan kita agar tetap beriman kepada Allah ada iman ada iman ada islam ada taqwa wala taqwa wala taqwa tuna ilawa adu musis pegang itu namanya iman pegang kuat-kuat sampai kita mencintu mata jarang sampai jarang sampai meninggal di dalam dan usia nah iman itu berjuang lebih baik berjuang bersusupaya capek bahkan mengerita demi mempertahankan iman ilman daripada capek-capek mengejar dunia dunia nah derajat dunia itu hanya wabdahu iman atatallahu daru akhira walatansah nasi baga dunia dunia itu yang pertama akan mengejar akhir-akhir akhir-akhir tapi jangan di lupa jangan di balik kalau kita bikin persamaan itu kayak kita nih ibu-ibu nih kamu pergi ya kan misalnya ke Bandung ya kan pergi ke Bandung kan balik lagi kan biasanya orang-orang bilang eh jangan lupa oleh-olehnya ya adalah nah yang penting oleh-olehnya apa? ke Bandungnya ke Bandung yang pentingnya ke Bandungnya iya kan karena ke Bandung itu ada urusan bisnis silaturahil oleh-oleh itu iya kanda saja di dunia itu hanya oleh-oleh nah cuman orang Indonesia kadang-kadang balik-balik orang baru pergi udah pikir oleh-olehnya apa ya? mau ngaji udah pesakitan anda oleh-oleh yang mau dibawa 40 hari ke depan nah itu sisi lain dari kita nah jadi mari kita mengejar bagi pulang secapai-capain sekuat-kuatnya mempertahankan iman meningkatkan iman jual 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 ada banyak sekarang siapa Ustaz? saya sudah berikman oke kalau kamu sudah berikman apa tanda yang kita berikman? apa tanda yang kita berikman sama Allah? dan yang jauh lebih berikman lagi apa tanda yang Allah sayang tapi cari keinginannya apakah sholah kita udah diterima? apakah ngaji kita udah diterima? apakah jangka kita udah diterima? apakah ngaji kita sudah diterima? apakah jurah kita sudah diterima? apakah wirid-wirid kita sudah diterima? di forts LGBT tidak kita melakukan ibadah sebagai sebuah di kebi�사 sebagai sebuah pengguburan ke了吧 gua 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 dan yang pertama adalah yang kedua adalah kalau Sebagai sebuah kewa wajib, sebagai sebuah pengguguran kewa wajib. Itu yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah, kalau mau dinaikkan kerajaan, ya berilmu. Ilmu itu ada banyak. Dampaknya dibagi dua, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Kalau ingin berjaya di akhirat nanti, pelajari ilmu akhirat. Kalau ingin berjaya di dunia, pelajari ilmu. Nah, orang-orang yang sukses itu, yang menjadi pejabat, yang menjadi pengusaha, yang menjadi pengusaha, yang menjadi pengusaha, itu berjaya di naikkan kerajaan oleh Allah dalam hal dunia. Karena punya ilmu tentang dunia. Cara perdagang. Cara perdagang, modalnya 100, untungnya 1000. Itu ilmu, ilmu perdagangan, ilmu pertanian, ilmu psikologi. Itu semuanya kalau dipelajari, naik derajatnya di mata ukuran manusia. Nah, yang ingin kita kejar adalah kita ingin kita naik derajatnya di mata Allah. Apa? Dia berilmu. Nah, kalau berilmu berarti, lanjutannya adalah Sumber dari segala sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Nah, yang ibu-ibu semua pelajari oleh, dengan beliau-beliau. Al-Quran sumber segala ilmu. Sumber segala hukum, sumber segala kejaksanaan, sumber pengobatan, sumber dari segala sumber, Al-Quran. Nah, kita bersyukur, khadar Allah ditakdirkan oleh Al-Quran. Jadi, seorang muslim berkesempatan belajar Al-Quran. Ya, ibu-ibu sekalian, saya kebetulan aktif di Dewan Masjid Indonesia. Saya aktif dengan teman-teman LVVT, lembaga pembinaan kiral Al-Quran. Ada data di Indonesia ini, 65% umat Islam belum bisa membaca Al-Quran. 65% umat Islam belum bisa membaca Al-Quran. Gak usah jauh-jauh ketika saya cerita hal ini kepada teman-teman saya di Canggung. Teman saya yang senior, umurnya sudah 65 tahun. Iya, Pak Imam, saya salah segini. Umurnya 65 tahun, gak bisa membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu disini semuanya yang sudah mengaji, sudah baca, ada yang sudah baca, ada yang belum. Alhamdulillah diberikan. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membaca, mengaji. Janganlah. Dan disitulah penulian Al-Quran. Dan jangan lupa Al-Quran ini adalah mu'izah kosul yang terbesar. Kenapa disebut terbesar? Nah, sekarang gini. Sebutkan, mau mu'izah nabi-nabi. Ayo, nabi mu'izah apa mu'izahnya? Kau'izah. 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 Oke, ini. Nabi mu'izah. Apa mu'izahnya? Mencintipkan oleh nabi. Nabi mu'izah. Apa mu'izahnya? Berbicara dengan belajahnya. Berbicara dengan belajahnya. Berbicara dengan belajahnya. Pernah kalau itu berbicara? Kau'izah. Pernah gak melihat Nabi mu'izah laut atau laut? Kita hanya dengar cerita, boneh. Cerita. Cerita nyata. Pernah gak melihat Nabi Sulaiman bicara sama binatang? Sama kebo di depan kan itu? Oh. Sama kucing yang di depan. Pernah gak melihat? Enggak. Gak. 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 Kita hanya mendengar cerita. Ya cerita dari leluhur daripada Nabi. Gak bisa kelihatan dalam mata kita. Tapi Al-Quran. Oh itu tuh Al-Quran tuh. Tuh segede gitu tuh. Kelihatan gak? Kelihatan itu mu'izah. Gak. 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 Gakali. Gak. Gak. Gag. Gak. Toh. Agar cerita. Wah. Al-Quran juga bisa jadi penyembuh Ibu-ibu sering kan Kalau lagi sakit, minta doa orang tua Betul gak? Disembuh-sembuh Itu dibacain fatah Dibacain buluh Ya kan? Ya kalau itu obat Sudah ada kejian yang ingin Segala-galanya Yang mau Yang mau dapat keturunan Oh semuanya ada ayat-ayatnya Kalau tahu lulusnya Kalau tahu ramuan-ramuannya Semuanya ada Memang itulah Ciptaan Mu'jizah yang diberikan Allah Kepada umat Nabi Muhammad Sepanjang masa Kalau Nabi Musa Nabi Muhammad hanya diberikan Jadi kan itu saja Karena keadaan yang mender Sekalanya tidak Terus sampai Kiamat 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 Kalau kamu memegang Kedua Memegang Peninggalan Quran dan Surah Bukan Kiamat Nah jadi Maksud saya adalah Ibu-ibu sekalian Setelah Malam ini Harus punya Rasa Mercaya diri Yang di Yang diri Jangan di gerak Jangan hendak diri Enggak Jangan Kenapa? Karena Allah Sudah menjauhi Karena Allah Sudah meninggikan kita Karena kita Sudah berada Di jalan yang benar Tadi hadis yang terakhir Barang siapa Yang berjalan Menuntut ilmu Allah akan mempermudah Jalannya menuntut Surah Surah Ubalasanya Surga Kok kita miliki? Ubalasanya Surga Kok kita miliki? Ubalasanya Surga Kok kita miliki? Surga Di depan Al-Ata Jadi Simulannya adalah Kita harus Memperkuat Iman Mempertajam Memperkuat Menanam Menggalip Mengkristalkan Mengkukir Iman 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 Nabi Para nabi Itu ngomong Sama anak-anaknya Kalau aku Sudah tidak ada Tuhan siapa Yang aku sembah Bukan dikirim Warisan Bukan Tuhan siapa Yang akan Kami sembah Setelah aku di dalam Iman Yang kedua adalah Beril Ilmu Tuntut ilmu Tuntut Tidak ada bedanya Laki dan perempuan Laki dan perempuan Semuanya sama Di mata Allah Selama mereka Mau Tuntut il Ya Sekian itu Mungkin akan ada Menjawab Silahkan Tidak Tidak Tidak